Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya tidak menganggur karena saya tadi sudah beli legend buat diminum bersama di sana sama mas Joko selaku empunya yang jaga di sana terus tepuh HSTK di jantung telak-telan harganya Rp 20.000 gerr pokoknya susah saya tidak tahu karena saya makan mas saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu ternyata bapaknya yang cepat Pak Perdi Pak Perdi motor saya sudah dibenarkan karena nak berlaku ternyata anaknya Pak Perdi telur 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 tidak stray masih tidak tetapi ganteng meriki piambaan pak piambaan pulau tapi sengarahnya bengkel ini pak oke dulur-dulur kita udah nyampe di lokasi iya kebetulan mas jokonya lagi gak dirumah krisis ini adalah tempat yang biasa untuk nongkrong dulur-dulur STK biasanya ada gambar tapi saya gak ada ya mungkin dicapoti karena PSBB soalnya biasanya latihannya disini ya sambil menunggu mas joko pulang sebaiknya kita sholat asar dulu ya karena kebetulan ini udah waktu yang asar sebenernya tadi harusnya nyampe jam setengah 2 dulu-dulu tapi karena motor saya mogok jadi harus ngolor waktunya pokoknya ikutin terus vlog 5 ANF di Basecamp STKC Jantung alhamdulillah dulur-dulur kita sudah selesai sholat alhamdulillah dulur-dulur kita sudah selesai sholat ya kan kita tunggu ke pulangan mas joko ya jadi dia katanya masih mau keluar dulu gak tau ya mau nyari apa jadi kedatangan saya disini bukan tanpa sebab ya dulur-dulur sebenernya saya sering diundang sama mas joko tuh dalam acara makan bersama sama duluri KSPI sering kesini dulur-dulur KSPC Jantung ini sering kesini dan sering juga diajak mas Arinova ditelepon dia akan suruh dateng kesini silatur-hamil lagi tapi memang karena kesibukan saya dan sekarang kebetulan baru sempet nih dulur-dulur saya bawain kaos yang suruh juga buat mas joko eh stikernya sudah terhati walaupun tadi sedikit ada halangan motor mogok ya kan terus mau berangkat sempet hujan ya kan tapi karena niat kita silaturahmi kuat insya Allah Allah akan meridoi dan kita tidak perlu mengkhawatirkan segala hal yang terjadi nanti di jalan dan seperti yang saya katakan saya akan tetap menggunakan atribut PSYT walaupun disini markas dari STKC Jantung ya dulur-dulur bukan berarti saya sok berani apa bagaimana tapi karena saya ingin membuktikan bahwa ini loh kalau kita baik sama siapapun ya kan kalau kita memiliki rasa persaudaraan kepada siapapun tanpa memandang ras suku agama maupun organisasi insya Allah dimanapun kita berada walaupun alam amater kita berbeda kita akan tetap diterima oleh siapapun jadi ini dulur-dulur ini gambar yang dulu sempat viral ya di konten youtube saya karena ketika saya sama Mas Ari Nova sama Mas Joko ngobrol foto yang suruh ini gerak dulur-dulur padahal disini itu bukan kawasan yang banyak angin dulur-dulur tenang loh daun-daun aja gak ada yang gerak ya kan tapi ketika kita ngobrol di video itu foto yang suruh gerak-gerak foto yang ini tenang ya kan terus yang samping sana lambang tenang tapi foto yang suruh ini gerak-gerak dia bose lagi teko aku ngempet nguyoh loh ngetah ini sampean nih ndiii Assalamualaikum Assalamualaikum kamarnya bose kamarnya bose mancing gak tinggal mancing ini senjata ini bose dintani susipan lagi mancing wah nyoba kasurnya bose wah lampu ya kos-kosanku kayak ngip betal ini montar ke kampung Mas ha wih wih sing vario laki gambar STK yang ini di ha ha apa merga PSBB si si latihan pas hari itu yang selalu suwi gak rini gawak ngejus bareng gawak ngejus gawak ngejus tapi ini bisa latihan ya Mas gak ada lockdownnya tapi iya masih latihan tentara kalau polisi kb ini kan kalau paling bang pokoknya rasa anak kos pokoknya rasa anak kos kue ini kalau anak kos ini makan enak sekali ini loh biasanya malah enaknya tembangan yang orangnya mas laki ini mau mas ayo mas merapat basecamp wah sepuranya bim aku yang solo tugas yang solo ini enggak mas harus malah aku pikir sampean kita gak harus goreng ayo makan sampean kan jarang makan enak iwaknya sih enak pancingers wah mending ini loh padahal ya berdekai iwang ya diwaknya iwaknya tapi takutnya gitu ya bener lah tarah rezeki ini nah ini kan ada tipan baju dari kode iwaknya pepek-pepek Palembang lor aku maling kan aku maling kan aku maling bina pibang pancing oh sampean Deja Juniornya sampean iyo terus kamu ada tamu kok gimana tuh ya kan Deja Sar ya bang saya belum bisa terus empanya ya empanya biasa lah katanya ya Allah ya Allah anak tamu bareng ya seiman pancingnya bareng sesuai pesanan tapi stikernya bisa terhati gitu kelihatannya kamar lah Bobo hehehe hehehe siapa? iya kan lihatlah hatiku yang bersinar dan mencarimu bersinar setia hati yang takkan pudar jika nanti dirimu terlupa tutuplah lembang di dadamu hanya akan ada sejati di benakmu kita sama kita saudara dalam satu rumpur setia hati aku adalah aku kamu adalah kamu namun setia hati tetap bersatu jika nanti aku telah pulang ke rahmatungmu supaya saudara-saudara setia hati tetap bersatu hati tetap merumput lahir dan batin kalian ingat itu saudaramu itulah pesan dia sebelum beliau meninggal mari kita jaga rumpur setia hati ini agar kita labani untuk selamat kamu kalau pulang ke medium dari Jepang kamu cari heading saya namanya Fran setiap di Jakarta orang yang dicari dulu saya harap makan bang ya aku harap di Jakarta kapan saya ini posisi dia ini setelah pagi ini sudah berjalan sampai di mobil atau di mobil mulai kapan sampai di mobil di mobil di mobil tapi aku langsung tegur ya sampai di mobil tidak ada apa 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 sekarang aku pilih ini tadi adalah silaturahmi kita walaupun tidak banyak momen yang kita vlog karena kamu mau makan-mangan ini loh maksudnya makan-mangan di video itu loh raslika terutama Jokotabek sebelum mas Joko katanya mau pindah ke Bandung ya kan pada ketemu nanti monggo silahkan silaturahmi di jantung tidak settingan loh dan saya tidak membeli emang seperti ini kondisinya emang disini itu tidak membeda-bedakan dari mana pun dari mana asalmu pokoknya selama niatnya baik insya Allah disini akan diterima dengan baik juga jadi ini kalo ajeng pamit undur diri apan-kapan silaturahmi yang malih cuman kageng dulur-dulur nih kebetulan kemarin kan Eja Trati dan Eja Winongo sempet memanas mas menurut jendengan berikut mas amperai ke depannya lebih baik lagi ya sempet itu kan kembalikan ke yang terbaik lah kalo untuk masalah itu kan kembali ke diri kita masing-masing janganlah organisasi yang sudah baik ini kita kotori dengan perilaku-perilaku yang tidak bagus dari kita sendiri jadi berbuat sebelum berbuat itu tuh berpikirlah secara jernih ya kalo memang itu tidak bagus ya jangan kita ikuti apalagi terprovokasi itu sangat-sangat merugikan diri kita sendiri organisasi dibikin untuk wadah kita bisa silaturahmi tapi kalo kita kotori dengan kita sendiri organisasi itu akan rusak dengan kita juga kalo bisa silaturahmi yang baik kita teruskan yang silik ya kita tinggalkan tidak pantas kita sudah dibentuk seperti ini masih sudah yang aneh-aneh oh iya iya mas, kawasnya nyaman mas? misalnya nyaman karena gak ada labelnya RP tapi intinya saya juga banyak teguran nih kalo memakai kawas yang suruh dikiranya ini kayak identik dengan STK yang padahal kita jangan sampai lupa benang merah kita ya mas ya? iya kalo itu kan pribadi orang masing-masing yang menilai sejarahnya sediakan dari mana cukup itu aja gak bisa jelaskan jelas nih mas ya? gak bisa banyak jelaskan kita tidak tahu itu sudah ada yang menilai yang tahu itu kan kita berbuat baik yang menilai orang lain walaupun kita berbuat baik dinilai sama orang lain buruk ya biarkan saja kita kalo bisa tetep orang yang menilai kita buruk kita ajak baik itu aja Alhamdulillah sedikit keesehan jadi keesehan ya mas ya? bilang keesehan ya bukan sebenarnya kita sharing sharing tapi kebetulan sharing ini yang baik kan gitu tapi kebetulan sharing ini makanya setelah ya keesehan bukan jadi kalo dibilang keesehan ya monggo panjenengan sedaya yang menilai kalo saya itu silaturahmi aja seneng kita didatengin tamu itu tidak harus dari mana-mana dari organisasi mana pun kita juga terima dengan baik ini ini tadi kalo mungkin gak dadakan kayak gini saudara-saudara sepuhi KS kalau enggak masih dateng oke kok dikira nih kok bisa petugas PSBB Alhamdulillah kalo untuk PSBB itu kalo disini insyaallah tidak ada itu kan berarti bandil ya mas ya? sementara tidak yang penting kita tetep protokol kesehatan siap latihan juga disini masih ya mas ya? latihan alhamdulillah berjalan dengan baik seperti itu ini tetep Jokro pasir duluran dulur-dulur terutama sama perantau pada bergolik dua adalah bisa sampai kita mengikuti tingkah laku-tingkah laku para oknum yang mencoba mecah lah kita oke dulur-dulur ku mungkin suatu saat saya bisa silaturahmi lagi mas nanti nanti di Bandung Bandung? lu tenang lor ini ultimatum langsung mas Jokro yang ngomong lor ini beliau kebetulan ini bocoran ya beliau mau pindah ke Bandung jadi nanti di Cijantung ini tetep berlanjut tetep berlanjut ya mas Jokro? ada yang meneruskan ya? banyak yang meneruskan mas Jokro pindah di Bandung kan di Cijantung STK-nya mati ya? iya gak mungkin gak mungkin ya? siap-siap penerusnya itu banyak saudara-saudara kita juga banyak iya mungkin sampai jumpa di Bandung ya soalnya ketemunya jarang ketul-tul ketul-tul ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam persaudaraan